assalamualaikum langkah yang pertama siapkan pisang ini aku pakai sekitar tiga buah aja disini aku pakai pisang barangan yang kebetulan aku ambil dari belakang rumah teman-teman bisa gunakan pisang jenis apapun ya usahakan pisangnya udah mateng nah ini langsung aja kita tusuk pakai tusukan lidi seperti ini oh ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta atifkan notifikasi loncengnya agar enggak ketinggalan video terbaru dari aku kalau udah terima kasih lanjut ini buah yang kedua aku pakai semangka kebetulan yang aku beli di sualayan jadi udah dipotong-potong kayak gini kalau teman-teman pengen potongan lebih kecil silahkan sesuakan aja dengan selera nah Alhamdulillah kebetulan si dede juga ikut bantuin dia itu seneng banget nah lanjut ini aku juga pakai buah strawberry teman-teman jangan jangan lupa buang daunnya ya ini kebetulan aku lupa banget sama si dede jadi pengennya tuh gercep pengen cepet-cepet selesai nah ini satu tusukan aku kasih dua biji kayak gini Alhamdulillah semuanya udah selesai untuk buahannya sesuaiin aja dengan selera apakah teman-teman mau pakai strawberry pisang melon ataupun nanas juga bisa ya nah ini kita simpen dulu di freezer sampai si buah-buahnya ini buku tapi mohon maaf banget ya ini sebelum buah-buahnya buku udah pada dicomotin sama si dede jadi enggak lengkap gitu nah untuk sambil nunggu si buahannya buku kita bikin coklatnya dulu ya ini aku lelehin 100 gram coklat batangan atau di sisi lelehinnya dengan cara ditim seperti ini sambil diaduk-aduk kalau udah setengah cair kasih sedikit gula ini aku pakai sekitar satu sendok makan gula pasir biar ada manis-manisnya gitu langsung aja kita aduk-aduk lagi nah lanjut ini kita kasih sekitar lima sendok makan minyak sayur atau minyak goreng aduk-aduk lagi sampai si coklatnya mencair seperti ini nah kalau udah mencair ini kita angkat dan akan kita salin ke dalam gelas yang lebih tinggi nah Alhamdulillah ini buah-buahannya tinggal segini jadi bener kan sebelum beku itu udah dicomotin satu persatu mohon maaf banget jadi enggak perfect gitu nah ini coklatnya udah aku saling ke dalam gelas tinggal masukin deh buah-buahannya ke dalam coklat dan langsung kasih topping jangan sampai tunggu mengering ya kalau untuk coklat seperti ini cepet banget mengering Oh ya bagi teman-teman yang suka sama video ini silahkan tekan tombol like serta jangan lupa share juga ya video ini ke sosial media yang kalian punya Alhamdulillah ini udah jadi nah kita mau cobain satu dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah enak banget coklatnya itu nggak pahit dan rasa buah pisangnya ini manis banget Alhamdulillah beginilah reaksi si dede habis makan es kulkul buah yang mantep banget katanya mungkin dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terima kasih udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya Insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita Assalamualaikum abone ol